Gua sering banget beli mie Aceh gitu mainnya dan rasanya tuh kayak gini kalo ini tuh beda banget cuy, sumpah dah Yo, hallo wawancom, balik lagi berspiras dan ya oke selamat menikmati video kali ini gue bakal video baru lagi cuy Dan video kali ini gue bakal coba untuk bikin konten bandingin makan cuy ya Jadi ini mungkin suaranya bakal gede banget karena nih audionya gue gedein cuy ya Ya kali ini gue bakal makan-makan gitu ya bareng-barengan dengan ASMR gitu men Nah tapi kali ini tuh gue bakal bikin sesi untuk video banding makan Sesi video gue yang dimana gue bakal bandingin 2 makanan yang mungkin berbeda mungkin sama Pokoknya ya gue bakal bandingin makanan Nah kayak gini ya sekarang nih sesuai judul men ya Jadi ini gue bakal bandingin mie Aceh dengan ya mie Aceh 22 sih ini Nah mie yang ini tuh mie indomie goreng Aceh men Nah jadi ini, ini mie nya Ini mie indomie goreng Aceh cuy Nah jadi ini emang bener-bener yang sebelah kanan ini tuh adalah mie indomie goreng Aceh cuy ya Nah dan yang ini, ini adalah mie Aceh beneran cuy Nah by the way gue tuh orang Aceh asli cuy Jadi ya gue dapet mie ini dengan mudah gitu Karena gue orang Aceh gitu men Sebenernya mie itu disediakan di dalam kertas kayak gini nih Bisa liat nih Nah ini gue keluarin aja kenapa Karena nanti takutnya kalau gue satuin dengan itu Bakal ketutup dan gak bakal keliatan sama kalian gitu men Nah dan by the way ini pasti gak bakal habis Jadi ya gue mungkin bakal makan setengah doang ya Namanya juga bandingin makan gitu men ya Jadi gue cuma mau banding-bandingin aja Dan gue gak bakal habisin semua Ini bukan mukbang ya Karena kalau mukbang ya gue gak bakal bisa habisin Ini banyak banget cuy ya Gue bakal kasih ke keluarga gue juga nanti cuy oke Jadi kita bakal langsung aja cobain mie nya cuy Oke yang pertama kita bakal cobain itu adalah Ya mie indomie goreng ini cuy Nah indomie goreng Aceh gitu men ya Indomie goreng Aceh Nggak tuh sih bakal mirip dengan ini apa enggak gitu ya Bakal mirip rasanya atau enggak Jadi kita bakal coba aja cuy Oke kita bakal coba Bismillahirrahmanirrahim Oke Rasanya Menurut gue men ya Ini lebih kayak samyang cuy Nggak tau ya Tapi menurut gue Ini tuh kayak pedas-pedas samyang gitu men Bentar kita coba sekali lagi men Nanti kita bakal bandingin dengan mie Aceh yang asli ya Iya ini pedas-pedas samyang men Oke Gue udah dapet rasanya Oke kita bakal coba untuk rasain mie Aceh ini men Yang gue beli tadi cuy ya Ini bener-bener Wow ini kayak hitam banget cuy Kayak bumbunya banyak banget gitu men ya Kita bakal coba Suapan pertama cuy Wadaw Hmm Ya ini mie Aceh sih Gimana ya Oh bentar kita masukin dulu ini cuy Jeruk nipisnya Oke Kita bakal aduk-aduk dulu Ini sumpah belum gue aduk Waduh jatuh Kita aduk-aduk aja dulu cuy Mie Aceh ini mie Aceh Apa ya basah kalau misalnya gue men Ini yang gue beli ini mie Aceh yang versi basahnya gitu Jadi ini bukan yang versi gorengnya cuy Enak cuy sumpah dah Ini enak Kayak ya ini Seperti mie Aceh pada umumnya sih Kalau gue bilang cuy ya Nah mie Aceh ini dia dilengkapi dengan Timun Ada Apa namanya ini Kerupuk Ada juga Sayur-sayuran kayak gini Brokoli Ya pokoknya Dilengkapi dengan sayur-sayuran juga gitu men Dan kadang-kadang juga ada ditaruh kayak udang gitu Ada juga men Nah kalau ini sih Bener gitu Ini bener-bener di Aceh gitu Karena Bener cuy Kalau yang ini bener Gimana ya Gue sering banget Beli mie Aceh gitu men Dan Rasanya tuh kayak gini Kalau ini tuh beda banget cuy Sumpah dah Kalau yang itu lebih kayak Mie Indomie Mie Indomie pedas gitu Karena gimana ya Ini rasa Rasa bumbunya itu menurut gue Bentar Gue coba sekali lagi nih men Biar bisa kita bandingin Beda men Ini tuh lebih kayak Apa ya Bisa dibilang kayak mie Samyang gitu Hampir sama kayak Bumbunya Samyang Gak usah gue men ya Tapi ya Kalau gue bilang sih Karena ini ya tadi ada Apa ya Ada ingredientnya tuh Ada kayak Ada bumbunya tuh ada kayak Bawang-bawang goreng Yang versi sasetnya gitu cuy Jadi kayak Menurut gue lumayan mirip Cuman ya Ini rasanya Kalau dibandingin dengan ini Yang mie Aceh asli Beda jauh men Sumpah dah Kita bakal buat thumbnail dulu ya Oke langsung aja Oke Barusan gue udah siap buat thumbnail gitu So ya Gue bakal coba untuk habisin aja Eh Nggak habisin Jadi Nggak bakal sanggup gitu men Kalau gue habisin gitu ya Ini bubuknya Enak dong Enak-enak Gue bakal coba untuk Makan ini dikit lagi Soalnya ini Kita bakal coba gabungin Ini masih ada mie yang ini Dalam mulut gue Kita bakal coba gabungin Lumayan cuy Oke Tapi gue bakal jelasin juga Kalau gue tuh lebih suka Sebenarnya men ya Kalau dari mulut gue yang aslinya Dari orang Aceh asli ya Lebih suka yang ini men Tapi Kalau misalnya Apa ya Kalau misalnya mulut-mulut Orang remaja gitu Kayak Ya millennial gitu ya Kalau dibandingin dari Mulut millennial Mungkin bakal Lebih suka yang ini gitu Mungkin bakal lebih Demen dengan yang ini gitu Ya gue sendiri Kalau dari mulutnya millennial Menurut gue lebih enak ini Tapi kalau dari mulutnya Orang Aceh sendiri Itu lebih enak ini cuy Ini rasanya lebih Lebih Bumul lebih Terasa gitu men Nah jadi Mumpung ini sekarang gue Millennial Ya gue bakal abisin yang ini dulu men Ya gue bakal abisin yang ini dulu Lebih simple gitu Lebih instan oke Kita bakal abisin dulu ya cuy Wah apalagi ya Gue bingung Membandingin apalagi Dan Ya overall ini enak banget cuy Keduanya enak Gitu ya Cuma ya Mungkin beda selera aja Kalau gue Dari mulut millennial Gue lebih suka yang ini Tapi kalau dari mulut Misalnya orang Aceh Asli gitu men Itu lebih suka yang ini men Ya jadi pokoknya ini Selera masing-masing Kalau menurut gue sih Dua-duanya enak Gitu kalau di mulut gue cuy Karena gue bisa nilai Dari dua sudut gitu Gue bisa nilai dari sudut Orang Aceh asli Gue bisa nilai dari sudut millennial gitu Wadaw Oke Gue udah siap Dan Sumpah Kenyang gitu Gimana ya Gue lagi program diet gitu Sumpah Gue lagi program diet Dan gue makan kayak gini tuh Bener-bener Melanjutkan diet gue banget sih Sumpah dah Ya pokoknya Gue udah siap bikin videonya Dan Overall Kalau gue bilang kayak tadi Itu penilaian gue adalah Kalau penilaian dari nilai ya Nilai secara umum nih Dari nilai Mulutnya millennial Dan mulutnya Aceh Kalau menurut gue Ini tuh Nilainya Kalau menurut gue ya Kan selera itu masing-masing Itu beda-beda gitu Relatif Menurut gue ini tuh 8,5 men Ini 8,5 Kalau ini tuh 9 Jadi pokoknya ini 9 Ini 8,5 Jadi bedanya itu adalah Di rasanya aja gitu Kalau ini tuh Bumbu itu lebih kayak Bumbu micin gitu ya Kalau ini tuh lebih Bumbu yang Bumbu tradisional Yang lebih enak gitu cuy Kalau dimulut orang Aceh Oke Itu begini segitu video gue Jangan lupa like dan subscribe Gue bakal habisin mie ini Dua-duanya bakal gue habisin Tapi setelah gue rekam video ini Oke Jadi ya mungkin segitu aja video gue Jangan lupa like dan subscribe Ya like semuanya banyaknya Dan juga subscribe Dan share juga teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga tau cuy Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.